Intro Baik pemirsa dimanapun anda berada Sejauh ini nama padang miring sudah jarang sekali terdengar Namun fungsinya sebagai ruang terbuka publik Masih berlanjut hingga sekarang ini Pada tahun 1950 gedung nasional menjadi saksi sejarah Kedatangan Presiden pertama Republik Indonesia Yaitu Insinyur Soekarno ke Belitung Ketika itu Bung Karno sedang dalam masa penahanan Pemerintah India di Menumbing Yaitu tepatnya di Mentok Bangka Selama menjadi tawaran Belanda Itulah kepada Bung Karno untuk berkunjung ke Belitung pada saat itu Gagasan Burhan pun diamini Bung Karno Begitu mendarat di pelabun udara bulu tumbang Ini gedung yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa ini Ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dikelola Maksud kami oleh Binas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Belitung Acapkali Alaman gedung nasional sebagai alun-alun kota menjadi sarana bagi kegiatan kebudayaan Seperti festival seni, budaya, kampanye politik, dan kegiatan yang banyak melibatkan masa Berdasarkan data yang kami miliki Tanggal gedung yang terletak di keluruan kota Tanjung Pandan Belitung ini Diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1958 Atau lebih kurang 62 tahun yang siram Terungkap tanggal peresmian gedung nasional Diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1958 Itu demikian keterangan dalam buku Menjelang 2 tahun kabinet karya 9 April 1957 Nah, pemirsa patut diketahui Ketika malam hari Areal gedung nasional ini penuh Dengan tenda-tenda biru Jajanan-jajanan kuliner tersedia Hingga padat Dan para kalangan masyarakat yang ingin melintas di kawasan ini Tentunya mengalami kesulitan Nah, pada saat ini Forum 17 Telah mengajukan Menyampaikan aspirasi kepada PJ Bupati Agar para penjajanan kuliner Ya, di areal gedung nasional ini Agar dapat pindah Ke food court yang telah dibangun Oleh pemerintah daerah Nah, sejauh ini aspirasi Dari Forum 17 Telah diterima oleh PJ Bupati Untuk itu Tentunya Kita ingin mendengar Apa kulasan dari Anggota Forum 17 Yaitu Insinyur Nazarius Oleh Jangan Oleh Jangan Terima kasih telah menonton 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 Sifatnya Jangan Terima kasih telah menonton Tiga menonton Tiga menonton Terima kasih telah 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 menonton itu yang ketiga yang keempat yang menyebutkan saya tidak tahu kemarin ada masukan dari komunitas atau tidak masukan itu mungkin yang pertama soal apa? keramik soal korong keramik wilayah keramik itu memang salah satu tempat terkumuh di kota Tani Pandan itu di sana kebetulan dekat kartu rupanya karena ada terurus dulu ada tiga satu keramik satu di pasal dekat hitung nasional di Bapak lepas satu lagi di Panjir Penang jalan besar dekat di luar sampah dua-duanya sudah beres Panjir Penang sudah beres dari depan Al-Hiram itu kemudian di apa X lapas sekarang sudah jadi apa sudah dibangun tinggal sisanya wilayah hidung keramik kalau itu selesai ya mudah-mudahan rupa kota kita itu akan jadi lebih lebih cantik mudah-mudahan karena merubah kota ini memang itu Pak Ijo sangat paham redesign reconstruksi itu ada dua cara apa dua model 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 dan model ekstrim model itu bentuk awalnya perutukan awal generasi cuma berubah di sini-diri tapi kalau yang ekstrim bentuk awalnya hilang kota itu Pak bagi Bapak-kota yang banyak mungkin Bapak ada peranyakan dibuka kota itu seperti sekarang kalau Bapak-Bapak yang lama di sana itu pasar dulu Pak pasar kain pasar sayur pasar dalam jadi kalau orang-orang baru tahunya itu ada segitam di sana ada tempat yang pernah ada pasar karena dia perubahan ekstrim yang moderat itu yang Kapi Senang Kapi Senang itu pas sama Pak dulu bangunannya bangunan sederhana sekarang dibuat modern tapi peruntukannya sama luas wilayahnya sama rumah desain yang di rumah semuanya nah yang terakhir mungkin ingin saya sampaikan tapi belum selesai pada baik ada gak yang soal jual beli di tengah jalan Bokar muat di tengah jalan kalau sudah ada ya syukur tapi ini saran saya mengibaratkan itu kalau di laut orang jual tengah laut ikan jual BBM tidak sampai ke darat tidak sampai ke kelelangan dia jual di tengah laut nah ini selain jual tengah laut ikan barang-barang di jual di tengah jalan yang mobil itu bertransaksi atau di tengah jalan itu di tempat-tempat terbetul di hidup nasional terakhirin paling sering di di stadion beberapa hari yang lalu Pak Hasimian ada di di kota kawan-kawan wartawan terjata memang masih terjadi dari karena roro langsung lihat mobil ada yang saya pikir sudah pasti menyalahi ketentuan yang terakhir takutnya kalau ada apa-apa kita baru baru sadar bahwa itu salah sebelum kejadian kalau bisa kita benahi saya kira itu sekitar tambah dari saya yang lain-lain kita lihat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih sudah menonton!